Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya Ridung Angkasa di Mata Kuliah Epidemiologi Gizi Ini pertemuan pertama ya Baik, di pertemuan pertama ini Kita akan membahas Pengertian, sejarah Dan juga kegunaan dari epidemiologi Kita lihat dulu Tentang mata kuliah ini ya Jadi mata kuliah ini 2 SKS Ini buku wajibnya Bambang Sutrisnel dan juga Walter Willard Tentu saja, nah Walter Willard itu Nutritional Epidemiology Bambang Sutrisnel mengantar metode epidemiologi Karena kita Kita akan baca dulu apa itu epidemiologi Baru nanti apa itu epidemiologi Gizi Buku, sepun jurnal tambahan Tepun website-nya dapat dilihat disini Saya menggunakan CDC dan juga Bom dan Norel 90 Introduction to Modern Epidemiology Ini materi sebelum UTS Jadi pertemuan pertama pengertian sejarah orang lingkup Hingga nanti sebelum UTS itu sampai ke konsep dasar epidemiologi analitik Setelah UTS kita akan bahas dari epidemiologi analitik tersebut Itu apa saja jenis-jenis penelitiannya Dan juga nanti kita bahas tentang investigasi wabah Konsep dari seklinik Hingga nanti terakhir menarik kesimpulan penelitian epidemiologi Ini kemampuan akhir yang diharapkan Karena ini di pertemuan pertama Maka pertemuan pertama yang di bold Jadi kemampuan akhir yang diharapkan Dari pertemuan pertama adalah Maksudnya mampu menjelaskan penelitian epidemiologi Perkembangan epidemiologi Dan juga kegunaannya terkata Nah kalau dilihat-lihat Kemampuan akhirnya nanti hingga sampai Mampu menarik kesimpulan dari Hasil-hasil penelitian epidemiologi Kita mulai aja ya Di pertemuan pertama ini Definisi sejarah ruang ikutan juga Tujuan dan manfaat Oke Kita mulai dari definisi dulu Kita harus mengenal apa itu epidemiologi Epidemiologi terdiri dari tiga kata Epi, demio, dan logi Itu dari bahasa Yunani Epi itu upon atau on atau pada Demio itu dalam bahasa gribnya Demos menunjukkan orang Logi sama dengan logos Atau menunjukkan studi Jadi sederhananya Dari segi kata-katanya ya Studi on people Jadi mempelajari orang Seperti itu Nah dari Epidemiologi Dictionary ya Itu dari last GM 2001 Dia Menjelaskan bahwa epidemiologi adalah Studi distribusi dan determinan Kejadian penyakit atau masalah penyakit Pada populasi tertentu dan aplikasinya Untuk mengendalikan masalah Kesehatan Sengaja saya ambil definisi ini Karena definisi ini memiliki Kata kunci-kata kunci yang dimerahin Kita mulai dari kata kunci yang pertama Yaitu studi Kenapa disebut studi? Karena ini adalah salah satu disiplin ilmu Yaitu dengan metodenya ilmiah Berbasis data Pendekatan sistematis dan tidak bias Dasar utama dari Atau dulu awal pertama kali epidemiologi ini Dengan membandingkan Yang membandingkan kejadian penyakit Pada orang yang terjangkiti Dibandingkan dengan yang kontrol Mengapa orang terjangkiti Mengapa orang yang tidak terjangkiti Juga mengapa tidak sakit Itu yang dibandingkan Dibandingkan Dan Dia masuk ke disiplin ilmu Atau studi Karena dia interdisipliner juga Kata kunci kedua adalah Distribusi Distribusi Ini berkaitan dengan Frekuensi dan juga pola Nah kalau frekuensi Bukan hanya jumlah Tapi juga berkaitan dengan Angka Dan populasi Untuk pola Pola ini mengikuti kejadian PPT PPT itu person, place, and time Ini adalah bagian dari Epidemiologi Deskriptif Nantinya kita belajar ya Dan Epidemiologi Deskriptif ini PPT ini Dia menjawab Kalau dalam bahasa komunikasi Sejurnalisme adalah What, who, where, and when Jadi Apa masalahnya Siapa yang kena Di mana Dan kapan Selanjutnya Kata kunci selanjutnya adalah Determinan Nah apa itu dimaksud dengan determinan Determinan adalah penyebab Faktor resiko Ya Atau kejadian Atau event Yang mampu merubah status kesehatan Itu adalah namanya determinan Nah ini diidentifikasi dengan Epidemiologi Analytic Ya Yang menjawab Ya Why and how question Mengapa dan bagaimana bisa terjadi Selanjutnya adalah kejadian penyakit Kejadian penyakit sendiri Dulu awal mula adalah Comunicable disease Penyakit menular ya Kemudian Berkembang juga Comunicable disease Penyakit tidak menular Dan sekarang Abad 20 Kejadian penyakit Bukan yang kita Definisikan sebuah penyakit Yang kita kenal Tapi bisa juga Berkaitan dengan Kecelakaan Itu juga disebut dengan Penyakit Atau Health event Masalah kesehatan Bird defect Kesalahan ibu dan anak Kesalahan kerja Bahkan kesalahan lingkungan Jadi Suatu masalah kesehatan Kemudian Populasi tertentu Tentunya dibahas Pada populasi tertentu ya Yang bedanya adalah Individu dan komunitas Individu ini Berarti bagian dari Misalkan dokter Ya Itu clinician Dia Pasiennya adalah individu Kalau epidemiologis Itu Pasiennya adalah komunitas Dari individu Individu tersebut Menyusun suatu komunitas Adalah pasiennya Jadi epidemiologis Jadi sederhananya Kalau Ada Kasus belita di hari Kasus ini memang Adalah pasien clinician Atau pasien dokter Tapi secara Tidak langsung juga Merupakan pasien dari epidemiologis Kalau pasien Kalau Sorry dokter Dia akan Treating and caring for individual Jadi Akan diobatin Sebagian individu Tapi kalau epidemiologis Dia Mengidentifikasi Apa sih penyebab masalah utamanya Sumber penyakitnya apa Berapa kali terpapar Ada tidak potensi Kemudian menyebar Ke masyarakat Yang lain Setelah bagaimana Cara Pencegahannya Jadi Membuatnya Secara Ini ya Secara komunitas Dan terakhir Kata kuncinya adalah Aplikasinya Yaitu dengan Mengendalikan Dan mencegah Penyakit Pasit terjadi Dengan Masalah ekologi Perubahan ikum Sebagainya Tapi perlu Dikendalikan Yang dapat Dicegah Dicegah Pada populasi tentur Juga aplikasinya Jadi bedanya disini adalah Di determinannya Dan juga Di penyakitnya Sebelum kita lanjut lagi Kita akan bahas Sekilas sejarah epidemiologi Dan juga Nutrisional epidemiologi Di pembahasan ini Kita akan bahas Bagaimana Epidemiologi Pertama kali Berkembang Kemudian Sepanjang waktu Kurun dari sejarah tersebut Ada juga perkembangan Nutrisional epidemiologi Kita lihat ya Ini hanya sekilap saja Jadi Disipun epidemiologi ini Berkembang Bahkan Di perang dunia kedua Itu sangat berkembang sekali Tetapi Kira Mulai kapan sih Mulai kapannya ini Dia terkam Dari Hipokrates Atau dari mana Tahu dari John Grounds Atau dari mana Dari William Parr Atau dari John Snow Dan sebagainya Yang lebih Awal Yang lebih dekat Tahunya Ke kita Kemudian sumbangsi Pemikir epidemiologi Beberapa disajikan Berikut ya Nanti ada Beberapa Akaryanya Terutama Epidemiologi yang dimerahin Itu adalah Epidemiologi Baik Jadi Ketamu dari Hipokrates dulu Ini Karya beliau Ya Air Water And Situation Jadi Beliau Mengatakan bahwa Kotor lingkungan Dan host Itu manusia Berlaku ya Dapat mempengaruhi Terjadinya Penyakit Pada waktu itu Beliau Lebih logis ya Beliau lebih logis Lebih Tidak Mengikuti pandangan Sepanyakan orang Yang cenderung Super natura Bahwa Penyakit itu Ya akibat dari Kekuatan-kekuatan baik Kemudian abad ke-14 Dan ke-15 Ini epidemi Sampar Atau Black Death Ya Cacar Semofox Dan juga Domotipus Di Eropa Ya Lahir teori bahwa Kontak dengan Makhluk hidup Terutama Reservoir Makhluk hidup yang menjadi Reservoir Menjadi Kariernya Tikus Nyamuk Dan sebagainya Penyebab penyakit Meneluar Ini dirumuskan oleh Si Peronese Prakasto Aja Ketamas Hidenham Ini contoh Gambar Ya The Black Death Black Death ini adalah Ini pandemik ya Luar biasa ya Pandemik Pandemik yang luar biasa Pada masa itu Dan sangat menjadi Sesuatu Ini juga Asal-muasal Opinion Belgi ini sangat Dipentingkan Kenapa Black Death ini sangat Sangat berperan sekali Dalam sejarah Epidemi Belgi Karena luar biasa ya Sekitar Sepertempat Bahkan sampai Sepertiga Dari populasi Eropa Itu meninggal Karena Black Death Black Death ini Namanya adalah Bubonic Flux Wabah Bubonic Akibat dari Bakteria Yersinia Pestis Nah Yang membuat Meninggal adalah Si Bubos ini Dia Bengkak-bengkak Yang sangat sakit Bahkan dilintuh juga Bahkan di seluruh tubuh Demam tinggi Bahkan ada Bintik-bintik hitam Di kulit Atau sebutnya Bubonic Kemudian di tahun 1662 Ini diringkes aja Ada John Ground Yang udah mulai Mengkontifikasikan Pola kelahiran Kematian Kejadian penyakit Berdasarkan Wilayah Kelompok Misalnya akan Akal kematian bayi Dan juga Perubahan musim Nah ini Mulai Ke Scurvy Gizi Ini karyanya beliau Terbit di Jurnal dengan judul A Treatise On Scurvy Perawatan Atau Pencegahan Sarihawan Scurvy Namanya James Lynn Sejak 1747 Melakukan penelitian Karyanya terbit Di 1753 Dia adalah Yang pertama kali Melakukan Controlled Clinical Trial Pertama Kenapa disebut Controlled Clinical Trial Dia membagi Ada pelaut Masalahnya kan Di pelaut Ada pelaut yang dikasih Orange Ada pelaut yang tidak dikasih Orange Ini kan Clinical Control Dan ternyata Beliau Membuktikan bahwa Lemonade Orange Itu paling cepat Dalam Treatment Scurvy Padahal waktu itu Orang Cuman Mengatakan bahwa Semuanya Semua Buah Atau sayur Yang dapat Mencegah Scurvy Luar biasa ya Masalah Scurvy ini Di tahun 1500 Sampai 1800 Sekitar 2 juta 2 juta pelaut Itu meninggal Karena Scurvy Sedangkan Vitamin C Sendiri Nanti Ditemukan Sekitar 1-5 tahun Kemudian Penemuan Di Mediang Mikrobiologi Membuat Si Epidemiologi Lebih kuat Louis Pasteur Robert Koch Ilya Maxnikov Akhirnya menemukan Teori Puman Germ Teori Bahwa Mikrobiologi Sebagai Etiologi Penyakit Infeksi Setelah Snow on Cholera Ini adalah Karya Dari John Snow Dia adalah Disebut Karena Karyanya Ini Bapak Dari Epidemiologi 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 Lapangan Biasa kita Kenapa Karena beliau Dapat Menyelesaikan Wabah Cholera Di Golden Square London Jadi Dia Mulai Pertama kali Dengan Mapping Dulu Jadi Daerah Mana Yang disebutnya Spot map Daerah Mana Yang Banyak Meninggal Karena Cholera Faktor Faktor Utama Penyebab Cholera Ternyata Ada Perusahaan Air Yang Tercemar Akhirnya Ada Pump Di Pum Yang Diganti Wabahnya Berakhir 1880 William Far Dia Mengembangkan Karya Ground Dia Akhirnya Membuat Vital Statistik Atau Mortality Statistik Dia Menjadi Father Of Modern Investor Risk And Survival Berkontribusi Banyak Di Epidemiologi Sampai Perhitungan Perhitungannya Kemudian Di Akhir Akhir Dekat Tahun 19 Akhir Tahun 18 18 Yang Dekat 19 Ini Beri-beri Pada pelaut Yang Konsumsi Beras Polis Beras Yang Kulit Arinya Diversihkan Seperti itu Maka Sita Kaki Dia Menghipotesi Bahwa Ada Berapa Faktor Yang Hilang Di Dait Mereka Itu Kemudian Jika Ditambahkan Dengan Susu Dan Berkosak Sayuran Penyakit Beri-beri Hilang Kemudian Temukan Bahwa Kekurangan Tiamin Menjadi Penyebab Masalah Tersebut Goldberger Ini Masalah Pelagra Dia Juga Mengatakan Bahwa Pelagra Ini Masalah Penyakit Kekurangan Gizi Terutama Dia Mengamatinya Pada Orang Amerika Selatan Yang Cenderung Konsumsi Diet Dengan Jagung Ternyata Menjadi Penyebab Tingginya Insiden Cation Disease Di Sentral Cina Terus Kemudian Lanjut Lagi Di Abad Yang Sama 19 Dan Tahun 1970 Itu Eradicate Small Fox Award Sudah Ditemukannya Vaksin Untuk Small Fox Kemudian 1980 Bertembang Bukan Kemudian 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 Juga Violence Celakaan Semulai Menjadi Amatan Epidemiology Di Tahun 1980 Dengan Berkembangnya Melukur Genetic Epidemiology Kita akan Epidemiology Melihat Lebih Spesifik Bagaimana Terjadinya Suatu Penyakit Jadi Akhirnya Mereka Bisa Melakukan Trial Simulasi Dengan Hewan Sehingga Membuktikan Bahwa Benar Enggak Si Penyakit Ini Atau Bakteri Ini Atau Virus Ini Menyebabkan Penyakit Tersebut Kemudian Di Abad 20 Setelah Serangan Teroris Epidemiology Mulai Melihat Berkembang Pengamatannya Dengan Melihat Bahwa Penggunaan Biologi Menjadi Senjata Ini Sedikit Sejarah Digunakannya Biological Warfare Tahun Ternyata Sudah Lama Di Abad Ke 14 Sudah Pernah Pasukan Mongol Menaruh Jenazah Dengan Bubonik Plak Tadi Black Dead Dinding Crimea Untuk Mengarahkan Musuh Ini Luar Biasa Sekali Jadi Menggunakan Bubonik Ini Sebagai Senjata Tahun Di Abad 15 Pizarro Dia Memberikan Orang Asli Amerika Selatan Pakaian Terkontaminasi Small Fox Untuk Menghilangkan Orang Asli Amerika Selatan Ini Juga Jadi Senjata Di Tahun 1940 Unit 731 Jepang Menjatuhkan Wabah Serangga Yang Di Daerah Manchu Dan Juga Cina Sebagai Senjata Juga Unit Red Nish Kolt Dia Mengkontaminasi Restoran Dengan Samunela TV Murium Di Tahun 1995 Om Senri Kolt Juga Dia Mencoba Untuk Menyebarkan Sarin Gas Di Tokyo Tapi Gagal Tahun 2001 Ada Surat Terkontaminasi Antraks Pemerintah Dan Media Di Amerika Jadi Menggunakan Biological Menjadi Senjata Saat